Beredar video amatir menampilkan keramaian di SMK Negeri 1 Gunung Guruh, Sukabumi. Diketahui, mereka tengah berdemo di sekolah tersebut. Selain itu, terbentang juga spanduk hingga teriakan tuntutan. Menanggapi hal tersebut, Kepala Sekolah SMK, Aisumarni, menyebut para pelajar menanyakan persoalan pengelolaan anggaran di sekolah. Keinginan tahuan mereka terkait keuangan yang dikelola oleh sekolah, baik dari bantuan pemerintah maupun dari perkomite. Kata Aisumarni, saat dikonfirmasi tribun via telepon hari ini. Menurutnya, tidak seharusnya para pelajar tahu terkait anggaran di sekolah. Tadi saya sampaikan ke anak-anak terkait anggaran tersebut. Bukan kewajiban kami menyampaikan keuangan ke anak-anak. Paling tidak orang tua. Sekarang sudah selesai, karena langsung belajar lagi. Ujar Aisumarni. Setelah peristiwa itu, Aisumarni merasa khawatir nama sekolah menjadi jelek. Sehingga berdampak ke para pelajar ke depannya. Mereka akan mau bekerja. Ketika perusahaan tahu ada demo, perusahaan akan mundur nggak mau terima lulusan kami. Makanya saya berusaha mengcontor informasi ini supaya jangan kemana-mana. Kata Aisumarni.